Hey what's up semuanya, apa kabar? Beberapa minggu belakangan gue sibuk banget dan sampai kemudian gue keteteran untuk bikin konten di Youtube. Dan kali ini gue akan bikin konten buat kalian, apalagi khususnya buat kamu yang pernah request untuk gue review headset multimedia. Dan 16 Maret yang lalu, gue dihubungin salah satu brand dari Hong Kong, kalau nggak salah gue lihat, dengan nama One Audio. Nah, lewat email kemudian gue ditawarin untuk mereview produk mereka. Jadi gue pilih dua item. Yang pertama adalah One Audio Fusion A71D. Tapi untuk yang ini, nanti gue akan bikin video terpisah, jadi nanti gue review di video yang akan datang. Sementara untuk produk yang satunya lagi adalah One Audio A9. Nah, headset ini bluetooth, nggak pake kabel, tapi boleh juga kalau pake kabel kalau mau. Dan ada fitur active noise cancellingnya. Jadi buat kalian yang tertarik dengan Sony XM4 yang pernah gue review, linknya gue taruh di atas ini. Ini kalau belum pernah nonton, gue taruh juga di link deskripsi di bawah. Ini mungkin bisa jadi salah satu opsi buat kalian. Jadi bagaimana performa, fitur-fitur apa aja yang ditawarin lewat One Audio A9, dan bagaimana karakter suara dari One Audio A9. Tonton terus videonya dari awal sampai habis. Tapi buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng, biar kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik dari gue yang akan datang. Dan itu juga sangat membantu untuk performance dari algoritma channel QRT Computer. So, nggak usah lama-lama lagi, kita mulai aja langsung videonya. Namun sebelumnya, gue intro dulu. Oke, hal pertama yang ingin gue bahas adalah proses unboxing dan kemudian packaging dari One Audio A9. Nah, untuk packagingnya sendiri, ini terlihat udah ada kesan premiumnya, dan benar-benar agak mirip juga dengan Sony XM4 ya. Dan yang paling pertama kita lihat, kalau misalnya kita unboxing untuk One Audio A9, dan di situ kita bisa langsung ketemu dengan hard case-nya. Jadi, kita udah langsung dapat hard case-nya. Jadi, kalau untuk dibawa kemana-mana, teman-teman udah bisa memasukkan pernak-pernik atau aksesorisnya, bahkan untuk headset-nya sendiri di dalam hard case-nya. Kemudian ada juga untuk adapter dongle di pesawat. Jadi, kalau kalian pakai di pesawat, nggak usah khawatir, ada dongle adapter yang bisa di-convert dengan colokan yang biasanya kita temukan di pesawat. Dan kemudian ada juga untuk kabel charge micro USB, dan kabel jack audio 3,5 mm. Kemudian ada juga di dalamnya kartu garansi dan manualnya, serta untuk unit headphone dari One Audio A9-nya. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya adalah desain dari One Audio A9. Seperti yang teman-teman lihat, headset ini memiliki desain headset over ear dengan headband yang bisa ditarik atau adjustable, dan kemudian juga bisa dilipat atau foldable headband ya. Kemudian untuk earcup-nya juga, ini udah adjustable angle, jadi bisa diputar seperti ini. Kemudian juga bisa diputar menghadap ke depan. Jadi, kalau nggak digunakan, kita mungkin bisa menggantungnya di leher seperti ini, dan diputar. Jadi, ini nggak akan mengganggu untuk pergerakan kepala kita waktu tidak digunakan. Bentuk dari earcup-nya pun ini memiliki bentuk oval, dan pada bagian atas dari headband-nya ini, teman-teman bisa lihat ada branding dari One Audio-nya. Untuk headset ini juga memiliki desain finishing matte doff, dan teman-teman bisa lihat pada bagian sisi luar earcup kiri dan kanan, ini diberikan aksen tekstur spiral. Jadi, mirip dengan yang dipunya pada Rexus S7 Pro. Kemudian pada bagian earcup kiri, bagian belakang teman-teman bisa lihat ada colokan untuk jack audio 3.5mm, dan juga ada switch untuk active noise cancelling-nya. Dan pada bagian sisi kanan earcup, bagian belakang di sini, teman-teman bisa menemukan untuk navigasi next, atau previous dari lagu yang kita dengarkan, atau juga bisa jadi pause. Dan tiga tombol ini juga berguna, selain untuk navigasi, bisa juga menjadi tombol volume up and down, dan juga untuk tombol pairing dan on-off dari unit headset-nya sendiri. Dan headset ini juga ada fitur mikrofon-nya, jadi ditempatkan pada bagian sisi depan, bagian kiri dan kanan dari bagian luar earcup-nya. Jadi, kalau misalnya ingin dipakai untuk menelpon juga ini, headset ini udah ready, dan kualitas suaranya nanti gue akan bahas di bagian belakang nanti. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu build quality dari One Audio A9. Nah, headset ini memang masih menggunakan bahan dominan plastik ya, karena menurut gue, itu adalah bahan yang bisa dibilang paling cocok untuk headset, biar headset-nya sendiri nggak akan terlalu berat waktu digunakan. Dan untuk plastik yang digunakan, menurut gue ini udah cukup kokoh, begitu pula dengan finishing-nya, menurut gue ini udah rapi banget. Begitu pula dengan earmuff-nya, busa yang digunakan pada earmuff-nya ini, menurut gue udah empuk banget. Begitu pula dengan synthetic leather yang membungkus earmuff-nya. Sejauh ini yang gue coba, kesan yang gue dapatkan adalah bahannya terbilang lebut, nyaman banget waktu digunakan. Begitu pula untuk adjustable headband-nya, ini di dalamnya, ini diberikan bahan metal, jadi menurut gue udah cukup kokoh. Begitu pula untuk headband-nya sendiri, ini juga ada headband cushion pada bagian atas, yang dibungkus dengan bahan karet, jadi cukup menggrip, waktu kita gunakan nggak gampang geser. Dan so far, kalau gue lihat, kalau untuk kesimpulan gue, dari bahan yang digunakan, untuk One Audio A9 ini, menurut gue udah terbilang premium, dan sama sekali nggak ada bunyi-bunyi waktu digunakan, atau waktu kita pegang, jadi menurut gue ini udah oke banget, untuk dari sisi build quality untuk One Audio A9. Kemudian bagaimana dengan experience gue, waktu menggunakan One Audio A9? Nah, berdasarkan preferensi gue pribadi, yang paling pertama yang ingin gue bahas, adalah kemampuan baterai dari One Audio A9, karena ini adalah headset wireless. Nah, baterai yang ditanamkan pada One Audio A9 ini, adalah baterai rechargeable dengan ukuran 500 mAh. Setelah gue gunakan, dengan mode bluetooth dan active noise cancellingnya gue pasang, ini bisa tahan mungkin sekitaran 12 jam, tapi kalau tidak menggunakan active noise cancelling, ini bisa tahan sampai 25 jam. Jadi kalau untuk digunakan sebagai daily driver, menurut gue ini udah oke, karena untuk pengecasannya juga, ini cuma memakan waktu 2 jam setengah, dari 0 sampai 100. Jadi setelah digunakan seharian, begitu pulang ke rumah, kita bisa tinggal mencargenya, kemudian besok kita bisa udah menggunakan headset ini, dengan baterai yang terisi penuh. Dan kemudian, untuk performance dari bluetoothnya sendiri, ini ditanamkan chipset Qualcomm CSR8635, jadi untuk chipsetnya ini, bisa menjangkau jarak 10 meter tanpa ada halangan, tapi, nah kita masuk ke pembahasan soal karakter nih. Kalau untuk performance dari bluetoothnya sendiri, untuk chipset bluetoothnya tadi, nah waktu kita mendengarkan musik, ini terasa ada kompresi yang lumayan besar, yang menurut gue, gue cukup terganggu dengan kompresi, waktu menggunakan koneksi bluetooth. Tapi waktu menggunakan koneksi kabel, kualitas suara dari headset ini, menurut gue udah oke banget. Dan mungkin, kalau gue gambarkan, untuk karakter suaranya, dari sisi frekuensi low-nya, bassnya ini udah, menurut gue, agak cukup bumi, dan agak cukup mendengung ya, menurut gue. Kemudian untuk middlenya, frekuensi mid, kalau gue bilang, ini udah oke, udah cukup tebal, vokalnya udah berasa banget. Sementara untuk frekuensi high, ini menurut gue udah cukup clean, dan ada kesan crisp-nya, tapi nggak terlalu menusuk di telinga. Jadi kalau untuk bassnya, gue kurang oke, sementara untuk mid dan high-nya, menurut gue udah oke. Nah kemudian, bagaimana dengan performance active noise cancelling, dari One Audio A9? Karena active noise cancelling, adalah salah satu fitur utama, dari headset ini. Nah sebagai informasi, chipset yang ditanamkan, pada One Audio A9, untuk memproses active noise cancelling-nya ini, adalah chipset AMS3415. Chipset ini mampu, mereduksi noise, sebesar 20 decibel. Dan setelah gue coba, performance dari ANC-nya ini, menurut gue, udah lumayan oke. Untuk frekuensi low dan mid-nya, tapi kalau untuk frekuensi high-nya, ini kurang begitu efektif. Dan mungkin kalau bisa gue gambarkan, performance suara, dari active noise cancelling-nya, bisa teman-teman dengar, seperti yang gue pasangkan saat ini. Nah bisa kalian dengar sendiri, bagaimana perbedaan, waktu active noise cancelling-nya digunakan, dan waktu, active noise cancelling-nya, tidak digunakan. Gue coba menggunakan, ambient sound dari, mungkin suara mall ya, biar teman-teman bisa dengar, kalau digunakan, active noise cancelling-nya, ambient sound dari mall-nya ini, bisa terdengar, atau terreduksi, sejauh apa kira-kira. Tapi kalau untuk, mikrofonnya, gue akan coba, ilustrasikan, atau gue coba demonstrasikan, biar teman-teman bisa dengar, bagaimana kualitas mikrofon, dari, One Audio A9, waktu digunakan, menelpon. Nah oke, disini gue akan coba, mendemonstrasikan, biar teman-teman bisa dengar sendiri, bagaimana kualitas suara, mikrofon, dari One Audio A9, dan ini gue rekam, menggunakan iPhone. menggunakan voice memo-nya, jadi gak pakai aplikasi apapun, dan gak gue edit sama sekali, biar teman-teman bisa, dengar secara langsung, bagaimana kualitas suara, mikrofon, dari One Audio A9, test mic 123, test mic 123, silahkan kalian nilai sendiri, bagaimana kualitas suara, dari mikrofon, One Audio A9. Dan, ini adalah, kualitas suara, mikrofon, dari One Audio A9, waktu gue gunakan, handphone Android Samsung gue, jadi, silahkan kalian bedakan sendiri, bagaimana kualitas suara, mikrofon, waktu, dikoneksikan ke iPhone, dan waktu, dikoneksikan ke, handphone Android Samsung gue, dan menurut gue, ada sedikit perbedaan, pickup sound, dari One Audio A9, dan ini mungkin, menurut gue, adalah performance, dari masing-masing, bluetoothnya ya, di bluetooth yang, baik yang terpasang, ke handphonenya sendiri, ataupun bluetooth yang terpasang, ke bagian headsetnya, silahkan kalian nilai sendiri, bagaimana kualitas suara, dari mikrofon One Audio A9, test mic 123, test mic 123, nah kemudian, bagaimana dengan harga, One Audio A9, nah kalau di website nya sendiri, One Audio A9 ini, dijual dengan harga, 139,98 dolar, lagi diskon 50%, pakai kode voucher happy20, dapat tambahan diskon 20%, dan free ongkir, jadi kalau kalian tertarik, langsung aja klik link deskripsi, di bawah link pembeliannya, gue udah taruh, harga akhir dari One Audio A9, setelah diskon tadi, setelah kode voucher tadi, ini kemudian dikonversi ke rupiah, menjadi 795 ribu, sebelum pajak tentunya, nah karena nanti setelah dikirim, ada tambahan bayar pajak, tapi mungkin sekitaran, 30 sampai 50 ribu, gak banyak sih, pengiriman dari, One Audio A9 ini, yang menjadi salah satu downside, dari One Audio ya, karena pengirimannya ini, memakan waktu mungkin, sekitaran sebulan lebih, jadi kalau kalian tertarik, dengan produk ini, dan ingin membelinya, harus sedikit bersabar, untuk pengirimannya, karena ini dari luar negeri, otomatis butuh waktu yang lama, dan pengirimannya juga lewat laut, jadi wajar kalau misalnya lama pengirimannya, nah kalian pasti nanya, worth it gak harga 795 ribu, dengan kualitas suara yang tadi, gue bilang, fitur-fitur yang tadi gue bilang, nah kalau menurut gue, sebelum gue lanjut, ke kesimpulan gue, mungkin gue bakalan kasih tau dulu, kekurangan apa aja, yang menurut gue, berdasarkan preferensi gue, yang ada pada, One Audio A9, yang pertama adalah, headset ini masih menggunakan, bluetooth 4.0, jadinya, ini, agak kesulitan, kalau misalnya kalian ingin, menggunakan headset ini, terkoneksi segaligus, ke dua device, charging port dari, headset ini, masih menggunakan, micro USB ya teman-teman, jadi sayang banget sih, untuk tahun 2021, charging port, masih menggunakan micro USB, kemudian, yang ketiga adalah, kompresi suara audio, di mode bluetooth, yang menurut gue, lumayan mengganggu, di telinga gue, tapi satu lagi, kekurangannya, klaim garansi agak ribet, karena kita harus kirim, balik ke Hong Kong, tapi kalau ditanya sekali lagi, apakah worth it atau enggak, untuk harga 795 ribu, menurut gue, ini udah cukup worth it, karena active noise cancellingnya, menurut gue, ini udah cukup oke ya, dan mungkin kita, gak bisa dapet, headset wireless, atau headset bluetooth, dengan fitur active noise cancelling, di harga segitu, gue lihat sih, ada One Audio, yang seri lebih dibawa, di Tokopedia, tapi untuk active noise cancellingnya sendiri, jadi gue belum pernah nyoba, jadi gue belum bisa kasih, rekomendasi, atau gue belum bisa kasih kesimpulan, mengenai headset tersebut, tapi kalau untuk, One Audio A9, harga 795 ribu, dan gue coba, ANC nya, menurut gue, ini udah cukup worth it ya, so oke, segitu dulu mungkin video kali ini, itu aja yang bisa gue review, dari One Audio A9, gue harap, video ini bisa, menjadi informasi yang menarik buat kalian, dan bisa menjadi video yang berguna juga, buat kalian, dan, sekali lagi, gue mau ingetin, buat teman-teman yang belum like, subscribe, aktifkan tombol lonceng, mungkin bisa bantu gue, klik sekarang, dan mungkin segitu dulu video kali ini, seperti biasanya, thank you and bye, sub indo by broth3rmax